Nah Kang Abu, tadi Kang Abu bilang kan di depan sebenarnya berat untuk menceritakan cerita ini ya, kisah ini. Apa sih yang Kang Abu inginkan dari subscriber kita sehingga Kang Abu mau menceritakan kisah ini? Kalau yang Kang Abu tahu di daerah situ, penduduk di situ berarti banyak yang berhasil ya melakukan pesugian itu? Kayanya sih iya. Kamu pengen apa? Pengen kekayaan kaya apa? Pengen berapa kardus uang kamu? Asal kamu syarat nikahin anak saya. Ternyata orang-orang yang sebahunya itu hewan, ada sebuah semurai panjang. Itu satu persatu ditebas. Berarti saya ini termasuk orang yang murtad. Hati saya ngomong. Ini saya aja merinding dengarnya. Ternyata orang-orang yang kepoch spicy. Ternyata orang yang mengenai. Ternyata orang yang MORE. Ternyata orang-orang yang berkerja ya. K��am sobie ada beberapa ppmaja. Dari Friday pagi long- seaweed Ternyata orang yang dipatuhi ternyata orang yang tidak tinggi. Terima kasih. Ada di depan kamera, Anda sudah tahu semua ya, sebagian pasti sudah mengenal, inilah dia Kang Abu Asmar. Beliau akan bercerita kembali tentang pengalaman hidupnya pada tahun 2002. Ini kisahnya sangat menginspirasi untuk kita semua. Nah sebelum kita mulai, Tim Malamencekam akan memberikan sedikit kenang-kenangan dulu buat Kang Abu Asmar. Nah ini Kang Abu. Coba dibuka Kang Abu, suka enggak dengan kaos ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap banget ini. Suka ya Kang Abu ya? Alhamdulillah, syukur makasihirun. Nah ini nanti buat Kang Abu, tapi ada syaratnya. Apa ini? Kita ambil dulu, cerita dulu, nanti baru dikasih. Oh iya, iya, iya. Dan ini kaosnya hati-hati makanya. Jadi tidak bisa dipakai tidur. Kang Abu akan ke dunia lain nanti. Jadi dipakai untuk jalan-jalan. Iya insya Allah, nanti jalan-jalan boleh lah. Oke Kang Abu ya? Atur Nuhun, terima kasih. Selain kaos juga ada oleh-oleh lain dari kami tim. Alhamdulillah. Kang Abu tahun 2002 pernah jalan-jalan ke suatu tempat. Ingin mencari kekayaan katanya. Jadi Kang Abu ini pernah masuk ke kerajaan babi gitu ya. Siluman babi. Kang Abu pada waktu itu sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Dan tentu saja iman sedang drop mungkin ya. Nah kisah yang akan diceritakan ini. Tentu saja jangan ditiru oleh Anda semua. Ini adalah cerita yang patut dijadikan contoh yang tidak baik. Dan jangan diikuti. Mungkin gitu ya Kang Abu ya? Iya, iya, iya. Gimana ceritanya? Dan bagaimana Kang Abu mendapatkan godaan-godaan di sana? Kita ke Kang Abu dulu nih. Abu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lama kita gak berjumpa. Sekarang berjumpa disuruh cerita lagi nih. Karena banyak dari subscriber kita yang minta Kang Abu untuk bercerita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira-kira. Bagaimana ceritanya Kang Abu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Para saudara-saudari yang saya cintai. Yang saya hormati. Pemudahan ada dalam merindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan Seperti biasa Kita berselawat dulu ya Seperti selawat yang paling saya gemari Paling yang saya senangi Selawat dari zaman dahulu, zaman jadul Tapi mohon izin Mau tawas dulu boleh Silahkan Supaya berkah dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Nawa ina berita wa illahi ta'ala Hadiyatan ila hadratin nabiya al-Mustafa Shafa'ati rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi Wa ajwajihi wa adzriyatihi Wa alibadil kiram ajma'in Al-Fatiha A'udzubillahiminashayim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yamidin Iyakan abudhu wa iyakan astra'in Iyidina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina nanta'alaihi Munggu'irin maqdubi alaihi Munggu'irin maqdubi al-mustaqim Inna allaha wa malaika tahu yusallu da'ala nabiya Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa salimu taslim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa salim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa salim Alhamdulillah sekarang Masih teringat Waktu dulu Kalau dibilang sakit Sakit ya Yakin sakitnya Kayaknya Kalau Tangan kita diiris Sama pisau Masih mending Keluar darah masih ada obatnya Masalah urusan ini Yakin sakitnya dunia Kalau ingat Buat akhirat Nggak terbayang nanti Itu urusan Allah s.w.t Ngeri sebenarnya Kalau diceritakan Ini yakin Aib bagi saya Kenapa Kalau istilahnya Kok sampai Bisa menggadaikan istilahnya Keimanan kita Dengan kemauan kita Dengan hawa nafsu kita Dengan hal yang sepelek Kayak gitu Ujung-ujungnya kenapa Dapat kita Enggak Karena urusan rejeki Mau jodoh Fakti Hanya Allah yang ngasih Yang terbaik Disitu saya biasanya Kalau lagi ada Bingung Permasalahan Bahkan istilah Jaman dulu Bersemedik Saya disitu Biasanya suka Ada ilham Disitu saya punya ilham Dua arah Kamu Kalau pengen kaya Ada dua Pertama Pertama Ke daerah Apa daerah Pekidulan Namanya Gatau Walau alam Gatau Gaut Apa gini Pekidulan Yang ke arah Yang ke arah Jalur sana Jalur apa Disitu ada Cari yang namanya Tangkal Ketapang Dua Simbolnya Ketapang Dua Pohon Ketapang Dua Saya kasih tau Jalurnya Ciamis Ketika itu Saya ngambil Yang paling deket Kalau ke arah Kedul Kan jauh Sampai ke arah Ciamis Saya Saya Nanya Dari Terciamis itu Tau gak Waktu di terminal Ciamis Ngobrol-ngobrol Sama kendaraan Yang jalur Pangendaran Jalur Banjar Tau gak salah Bang Tau gak Yang ada daerah Yang ada Pohon Ketapang Dua Besar Pertama Dia gak tau Saya coba Ke pedagang Pedagang selengkap Bang Bang Ngobrol-ngobrol Ternyata Disitu Orang situ Orang daerah Banjar Bang Tau gak Yang ada Pohon Ketapang Dua Besar Bang Pinggir jalan Tau lah Itu kan daerah Saya Saya Gembira kan Nah ini Info Ini sebab Bertunjuk Daerah apa Itu daerah Saya Banjar Banjar apa Banjar Patromat Emang mau ngapain Enggak Kira-kira Kesitu Berapa lama Sini aja Naik yang ke jurusan Pengendaran Naik turun Di Banjar Di Perapatan Ternyata Hampir Naik Bang turunin Saya di Perapatan Banjar Turun Disitu banyak Ojek kan Banyak Ternyata Ojek-Ojek Udah pada tau Sebenarnya Bang mau kemana Ya saya kan Enggak langsung Istilahnya Enggak langsung Istilahnya Langsung Ketujuan Berhenti dulu Ini bang Nanya Yang ada Pohon Ketapang Itu Daerah mana Oh Kesampean Mau diarah Ke Apa mau kemana Mau ke Banjar Petroman Pokoknya Ada cirinya Istilahnya Bawa Ketapang Oh ada Itu kan Kerbangnya Pokoknya Ternyata Itu Ojek itu Udah punya Channel masing-masing Kalau istilahnya Juru kunci Yang mau ke arah sana Nah ternyata Kalau ojek ini Mengatakan Yang paling benar Di sini Ojek ini Yang paling benar Di sini Enggak ada lagi Saya mungkin Walau alam Termasuk Yang sasaran Kurang tepat Jadi Saya antri Nanti ke sana Saya senang juga Saya enggak tahu Enggak apa Nah ke situ Naik motor Ternyata emang benar Masuk Nah ini bang Pohonnya Ketapangnya ada dua Emang masih bagus Itu gede-gede Nah di situ Banyak parkiran juga Puncak motor Mobil Benar mungkin Ceritanya Baru bayar Masuk ke dalam Waalaikum Kebetulan Pak jurukuninya Itu ada Waalaikum Waalaikum Waalaikumsalam Dari mana Gang Dari Alaga Dia senyum Senyum itu Ya Kayak udah tahu Wah Kenapa senyum Dia semakin ketawa Tahu aja Kenapa Ini Ini si Ujang Kayaknya ini Mau kawin Kawin gimana Gitu Sudah tahu Ini kayaknya mau kawin Enggak Ada yang nungguin Sampai Ah yang benar Dan sini kan baru Saya berpikir dulu Kawin apa ya Itu kan Pikiran Pikiran saya itu Kawin sama Jin Amat Iprit Enggak pikiran Keistirah Yang kayak Tadi ya Kayak yang lain Antara itu Dua itu aja Antara sini Iprit Ya pokoknya Udah kesan aja Lo ditungguin Oh gitu ya Kira-kira Biayanya berapa Ah sini memang Enggak ada biaya-biaya Cuman Itu aja lah Apa Nyadiahin apa Itu Buat Buka puasa aja Emang disitu Berapa hari Ya paling lama Itu Kalau disini Dua belas hari Menimewa dua minggu Paling cepat Setu minggu Oh gitu ya Kalau pengen cepat Tergantung kita Tapi kayaknya Jangan Kayaknya cepat nih Karena ada yang nungguin Bila-bila Bila-bila gitu Kan benar sarang Kenapa Hatiin cepat-cepatnya Udah Enggak gelisah Deg-degan Terber-debar Masa sih Kok hutan belantara Begini ya Udah Ternyata udah Nyampe Disitu Sampai Ada Saung-saung Di atas batu Batu itu Hamparan Hamparannya Luas Nah Di antara Pak Kujuru Kunci Ini Di sini juga Banyak orang Yang dari Sumatera Banyak Pokoknya Dari setiap Arah Di sini ada Sekarang Udah yang Tiga hari Ada yang Seminggu Di sini ada Tapi sebelum Masuk ke Era Wilayah sini Ada batu Di sini Saya kasih tau dulu Ada Ada Sembilan sumur Terus Buas Ngapain Ya Sampean Harusnya Ambil air dulu Masuk ke Masa dulu Semua Iya Tapi ingat Kenapa Jangan Baca Bismillah Ada Hati ini Udah Udah Tanggung Hati udah Deg Deg Masa Terus itu Kalau udah Piling Ternyata Yang Aku Ambil Airnya penuh Itu Ternyata Yang warna Kayak air Kebukan beras Nah ini Yang Sampaian Yang ini Akhirnya Ini Yang Kayak air Kebukan beras Ya udah Sini Ternyata Dalam itu Gak boleh Bicara Gak boleh Apa-apa Apa Mantranya Bah Ya Mantranya Pokoknya Jangan Bilang-bilang Ayat-ayat Al-Quran Tertentu Harus Memanggil Yang diinsulkan Oleh Saya disini Seriusnya Tawasul Kalau saya Gita Nah ya Tapi bukan Tawasul ini Yang dikasih Oh Malah di dalam Sempit Ada enam Orang Gimana Kalau kita Kentut Ada Sempat ketawa Dulu Pernah ngalamin Orangnya Saya suka ini Ada Dujunya juga Lagi Kedua harinya Aku kan Mules Kentut Kentut Yang di pinggir Tapok Bilang gini Kenapa Jadi Perut Saya Gimana Gitu Katanya Suruh pulang Ada WC Kalau Habis itu Oh iya Waktu Malam ketiga Waktu Malam ketiga Itu Aku Tidur Orang Orang lain Pada Setia Kalau Kira-kira Jam Berapa Jam 11 Malam Udah Terasa Sebenarnya Biasanya Kalau Meditasi Biasanya Kita Suka Baca Baca Apa Gini Gini Sebelum Kita Keluar Sempat Ada Yang Ini Orang Pada Tidur Ini Pada Tidur Ini Ini Sampai Ada Gini Kalau Bahasa Sundanya Mereka Dia Mengapain Kesini Kita Senyum Mungkin Cobaan Saya Terus Setelah Itu Ada Lagi Yang Ngetawain Cikik Ya Biasalah Yang Gak Tau Orang Lain Gak Tau Dengar Apa Enggak Tapi Pribadi Saya Jelas Udah Semakin Malam Gak Terasa Kita Sudah Masuk Alam Situ Malam Alam Situ Ternyata Emang Di Alam Wilayah Situ Itu Sebuah Gerbang Yang Ditubat Itu Gerbang Sebenarnya Begitu 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 Muka Mata Kita Kita Udah Duduk Di Depan Gerbang Gitu Gini Banyak Orang Emang Bagus Bagus Kalau Gak Salah Pakainya Sebuah Merah Merah Tapi Baunya Baunya Aneh Baunya Aneh Itu Kayak Gimana Ya Kayak Bau Kayak Sawah Sawah Di ladang Ladang Kayak Banyak Yang Asem Kayak Gitu Kayak Tanah Tanah Yang Kayak Gitu Tapi Ini Kerajaan Tapi Kebau Tanah Ternyata Ada Ada Yang Datang Kalau Ke Basah Ini Mah Sini Kamu Ada Yang Menyuruh Kesitu Ada Yang Masuk Mana Udah Ditungguin Udah Masuk Itu Ternyata Masuk Masuk Ke Gerbang Itu Yang Di Pinggir Di Pinggir Itu Semuanya Cakep Cantik Cantik Semuanya Enggak Ada Pikiran Apa Apa Wah Ini Enggara Jin Udah Gitu Aja Enggara Pakai Pengantara Jin Ibride Ajalah Udah Masuk Ternyata Disitu Ada Seorang Putri Tapi Enggak Ada Suaminya Seorang Putri Aja Di Pinggir Ada Seorang Gadis Tiga Gadis Tiga Semuanya Pake Baju Merah Dia Senyum Aduh Kamu Udah Ditungguin Beberapa Minggu Ternyata Kamu Datang Juga Kesini Sebenarnya Yang Ngasih Arahan Itu Kekamu Saya Waktu Kamu Bersemede Itu Yang Ngasih Kekamu Tahu Antara Pekidulan Dan Dada Sini Saya Sebenarnya Emangnya Kenapa Ibu Antara Milih Kamu Mau yang Mana Mau Kakak Mau Kakak Yang Ini Yang Yang Paling Bungsu Emangnya Kenapa Mau Enggak Kamu Nikah Amak Putri Saya Nikah Kamu Pengen Apa Pengen Kekayaan Kayak Apa Pengen Berapa Kardus Uang Kamu Asal Kamu Syarat Nikahin Anak Saya Saya Berpikir Disitu Gak Istilah Saya Nolak Boleh Boleh Saya Kasih Boleh Boleh Disitu Kasih Menangan Saya Ngambil Yang Paling Gede Anak Kalau Gak Salah Jangkung Basah Rambutnya Keriting Galing Pakaiannya Itu Merah Atas Bawah Cantik Saya Tapi Saya Kata Ibunya Enggak Mau Ngasih Nama Anak Saya Sebelum Kamu Ijab Kobul Sebelum Nikah Kok Gitu Pokoknya Silahkan Jalan-Jalan Dulu Silahkan Pasan Silahkan Di Jalan Situ Kan Dan Lagi Jalan-Jalan Biasa Lihat Keraton Banyak Kekayaannya Air-air Yang Begitu Indah Kolam-kolam Yang Gitu Indah Masyarakatnya Banyak Disitu Keburu Pagi Anehnya Di Alam Situ Terdengar Suara Azan Itu Yang Paling Aneh Itu Pertama Buat Ini Dari Pikiran Ternyata Itu Azan Subuh Setelah Itu Ternyata Lagi jalan-jalan Terbangun Terbangun Intinya Alam sadar Bangun Jadi Itu Malam yang Ketiga Masyarakat Udah bangun Lihat orang-orang Pada tidur Pada tidur Terus Malam yang Keempat Lagi mau Bersimedi lagi Itu sebelum Masuk ke Alam Yang Tadi Yang Kealam Itu Keraton Sempat Didatangi Dulu Leluhur Leluhur Saya Pertama Karun-karun Udah Meninggal Kalo Istilahnya Jang Tekna Naonan Senaka Mau Ngapain Kesini Wah Yang Bawa duit Ulah Sena Balik Pulang Boleh Jadur Kayak Gini Banyak Kesepuhan Kesepuhan Terutama Itu Kalo Lagi Begini Ternyata Saya Sebelum Masuk Ke alam Yang tadi Karaton Ternyata Diperlihatkan Dulu Ke alam Pakidulan Jalur Kekayaan Yang dikidul Ternyata Disana Jalur Benar Putih Disitu Disitu Ada Sebuah Mustika Panca Warna Keluar Dua orang Kembar Langsung Kesitu Menghadap Nih Mau ngapain Kamu kesini Nih Sejadah Nitas B Nih Ayatnya Buat Kamu Kamu Pengen Apa Dunia Kayak Apa Ngapain Masuk Kesini Udah Kalau pengen Kayak Kesitu Beli Saya Tirakati Saya Ini Ayatnya Ini Sajat Mau Dimana Kamu Tirakati Saya Jangan Masuk Kesini Ya Ntar Saya Bilang Dulu Kak Ibu Ratu Dia Pulang Udah Pulang Ada Lagi Datang Lagi Kamu Ngapain Kesini Enggak Aku Pengen Cari Pengalaman Aja Pengen Siraturahmi Siraturahmi Kamu Masuk Kayak Kayak Gini Itu Marah Siraturahmi Masuk Kayak Gini Nih Kalau Kamu Mau Gimana Ke Cirebon Luhur Kamu Terlaga Kamu Marah Sang Yang Itu Kamu Sang Yang Itu Mau Dikemanain Sang Yang Telaga Masuk Kayak Gini Itu Ada Dua Yang Pertama Pake Wajuk Kerajaan Kalau Enggak Salah Itu Dari Sang Yang Telaga Sudah Kamu Pulang Ntar Saya Bilang Dulu Terlanjur Ini Sudah Enggak Ada Lagi Itu Yang Ketiga Kalinya Datang Lagi Sambil Mokol Emangnya Kenapa Mau Enggak Kamu Terat Pastinya Nikah Amah Putri Saya Pengen Berapa Kardus Uang Kamu Asal Kamu Syarat Dikahin Anak Saya Kamu Nenau 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 Apain Kamu Kesini Saya Gini Aja Nunduk Aja Kena Tau Sebenarnya Ini Sepuluh Luhur Pribadi Saya Yang Yang Galak Dan Ganas Berjalan 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 Aja Disambut Sambil Sambil Dipegang Sambil Ngomong Kalau Bisa Bahasa Kita Neng Apa Sambil Sambil Namanya Siapa Sambil Sambil Nama Sebelum Ijab Kobol Itu Aturan Disini Kalau Ibu Kamu Siapa Yang Gak Nama Bagi Aja Ratu Disitu Saya Agak Daya Tarik Itu Agak Gak Sopan Lagi Kayak Berani Aja Gitu Kena Banyak Teguran Tadi Kan Udah Masuk Gini Ibu Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Apa Karena Barusan Tadi Sebelum Kesini Ada Keluarga Saya Keluarga Saya Menolak Untuk Menikahi Putri Ibu Disini Kenapa Apalagi Yang Dikidul Yang Nangtangin Kalau Pengen Kayak Sudah Siap Membantu Ngapain Masuk Kesini Boleh Buat Kamu Oh Yang Itu Gak Bisa Saya Sudah Sediain Nih Uang Kamu Yang Mau Pulang Besok Gini Opat Dos Emang Dos Sering Uang Semua Pokoknya Kamu Harus Nikah Disitu Duk 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 Nikah Dulu Selan Itu Terserah Kamu Sudah 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 Gimana Gimana Duk 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 Ada Takut Juga Soalnya Hawanya Sudah Berbeda Tadi Disitulah Intinya Pada Dasarnya Mungkin Allah Masih Terbaik Buat Pribadi Saya Untuk Menjual Jalan Yang Benar Gimana Lagi Merenung Gitu Ada Yang Tapok Lagi Belakang Kamu Masih Belum Itu Masih Belum Percaya Keberadaan Disini Coba Lihat Kedepat Ini Gini Yang Benar Kamu Pandang Itu Air Saya Pandang Air Pada Pintu Berarti Disitu Gudang Coba Buka Pintunya Gudang Dikini Ternyata Masya Allah Disitu Banyak Orang Manusia Suaranya Ada yang Suara Binata Kayak Gimana Ternyata Yang Disitu Ya Yang Yang Ada Yang Bawahnya Semat Pinggang Ada Kayak Babi Yang Keatasnya Manusia Ada Yang Kata Bawahnya Itu Manusia Keatasnya Babi Cewek Anak 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 Laki 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 Semua Ternyata Disana Semuanya Minta Tolong Tolong Saya Tolong Saya Tolong Saya Masya Allah Semuanya Padahal Gini Tolong Saya Tolong Saya Yang Paling Mengerikan Astag Allah Disitu Berpikir Berarti Saya Disini Sama Dengan Yang Nanya Babi Cuma Pelantara Cuma Nikah Ternyata Nikah Itu Bukan Hanya Amat Jin Amat Ifrik Doang Ternyata Amat Babi Cuma Nikah Sama 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 Kamu Belum Percaya Juga Imbas Imbalannya Saya Ada Ini Yang Paling Mengerikan Lagi Coba Pandang Lagi Ternyata Lewat Ke Seberah Kiri Ada Pintu Lagi Coba Kamu Buka Digituin Betulnya Pas Ternyata Orang-orang Yang sebahunya Itu Hewan Kebawahnya Itu Babi Ke atas Manusia Itu Ada Sebuah Semurai Panjang Semurai Panjang Itu Satu Per satu Ditebas Cet 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 Tapi Nggak ada Orang Yang Menebas Itu Yang Saya Ngeri Yang Saya Aneh Tempat Lempar Ternyata Kemana Lemparnya Itu Ada Panggang Api Kalau Istilah Mungkin Api Neraka Ternyata Lihat Sekeliling Kamu Ini Sebenarnya Ternyata Negara Ini Bukan Negara Seindah Kamu Lihat Itu Yang Namanya Ibu Ibu Ratu Ibu Ratu Jadi Kursi Itu Bukan Kursi Pramadani Terbuat Kayu Kayu Biasa Tengkau Ternyata Sama Itu Bawah Cuma Babi Keatasnya Itu Seperti Manusia Kayak Cantik Sekarang Ketik Kelihatan Jelek Semakin Dipandang Semakin Wujudnya Asli Kayak Bagus Itu Yang Kayak Bagus Apakah Kamu Mau Seperti Kayak Gitu Kamu Mau Milih Apa Dunia Karena Gini Apa Mau Kayak Gimana Itu Diceramahin Tanpa Orang Dunia Allah Kalau Enggak Ngasih Meskipun Kita Tidur Disini Tidur Di Pinggir Laut Kamu Tidak Akan Dapat Dunia Seperti Ini Bukan Kamu Bukan Milih Kamu Kamu Tidak Bagian Usang Kayak Begin Meskipun Kamu Ada Bagian Bagi Kamu Ujian Bagi Kamu Itu Sebuah Tantangan Usang Dunia Bukan Kamu Sekarang Pulang Mau Maaf Bu Saya Tidak Melanjutkan Cilanya Persaudaraan Ini Cukup Sampai Disini Walau Alam Disitu Dia Mau Salaman Ditolak Maaf Ya Ada Yang Narik Sampai Saya Sadar Dibawah Itu Ada Orang Sampai Tersengang Kayak Gini Langsung Mata Terbuka Ashab Bangun Ini Keringat Ini Sudah Sampai Keluar Ashab Di situ Masya Allah Merenung Disitu Baru Istilah Nafa Yang 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 Dinamakan Ashab Berarti Saya Ini Termasuk Orang Yang Murtad Ada Saya Ngomong Dunia Tidak Terlaksana Tidak Tercapai Meskipun Saya Dikasih Dunia Tetap Murtad Sampai Gini Ada Suara Nah Baru Terasakan Sekarang Oke Wawah Niana Ketempat Anukia Silaturah Mita Nah Yang Wainu Deket Ditawaran Jauh Allah Istilahnya Nggak Mau Tah Kaya Kajadian Anak Ini Kebuka Buktian Anak Wayah Nah Sampai Saya Kasih Hukuman Kamu Turun Lagi Kadar Sampai Sekarang Sebenarnya Perjalanan Saya Masih Kene Kasih Bolang Disitu Sebenarnya Saya Ngeri Masih Sampai Dimana Saya Perjalan Kayak Gini Disitu Awalnya Sebenarnya Ada Bisikan Lagi Ada Yang Baca Salawat Disitu Jadi Salawat Kalau Enggak Salah Salawat Yang Salallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Rabbi Balihul Wasila Ya Rabbi Hussah Bil Fadila Itu Itu Sekarang Berbadi Saya Tahu Siapa Yang Yang Terus Masih Selawat Sayang Mohon Maaf Tidak Ngasih Tahu Siapa Yang Ngasih Selawat Yang Jelas Itu Keterunan Habib Walau Alam Tapi Habib Al-Majlub Saya Ngasih Tahu Namanya Sampai Sekarang Dia Suka Datang Ke Saya Ambil Al-Majlub Jadi Rabbi Bagfil Idun Nubi Ya Allah Wibarakatil Hadim Muhammad Ya Allah Itu Buat Pengampuran Kamu Terhadap Allah Dan Rasul Dia Udah Nggak Ada Assalamualaikum Ya Akhir Udah Dia Udah Pergi Disitu Ada Lagi Masih Bimbingan Lagi Aku Masih Belum Pagi Masih Diceramahin Terus Disitu Ada Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dunduk Ya Dia Tersenyum Bagus Ya Bagus Kamu Tapi Ini Pelajaran Buat Kamu Pengalaman Buat Kamu Indah Kamu Hidup Sakit Kamu Hidup Coba Pukul Kamu Enak Nggak Dipukul Allah Masih Terbaik Buat Kamu Kalau Aku Nggak Ngasih Kamu Terbaik Mungkin Kamu Udah Terjerumus Duniawi Itu Yang Paling Berkah Itu Kerja Kamu Sendiri Keringat Kamu Sendiri Bukan Kayak Gini Tapi Kamu Alhamdulillah Kamu Dapat Hidayah Dari Situ Kalau Enggak Kamu Udah Kayak Seperti Yang Kamu Lihat Tadi Di Alam Sana Udah Gitu Apalagi Di Alam Situ Alhamdulillah Kamu Dapat Pelajaran Yang Paling Berharga Tapi Tetap Jadi Kamu Udah Ternoda Alhamdulillah Rasa Sakitnya Itu Masih Ada Sampai Sekarang Kalau Teringat Azan Waktu Berjalan Kalau Dengar Azan Itu Masya Allah Sakitnya Teringat Waktu Dulu Enggak Soal Tahu Satu Waktu Enggak Soal Itu Berapa Kalau Para Kiai Para Ulang Mengatakan Itu Delapan Windu Kalau Alam Berapa Windu Itu Berapa Tahun Berapa Ratus Tahun Berapa Sisa Itu Satu Masya Allah Ini Udah Hampir Tujuh Hari Berapa Waktu Masya Allah Maka Dikatakan Saya Mungkin Orang Yang Paling Banyak Dosa Sedunia Ini Makanya Alhamdulillah Pribadi Saya Hati Saya Tidak Terburu Buru Urusan Dunia Karena Melihat Kayak Gitu Kenapa Tidak Tergebuk Urusan Masa Dunia Kenapa Kalau Istilahnya Itu Menembus Dosa Saya Tidak Tidak Ada Ada Yang Kata Bawah Itu Manusia Setelah Gagal Dari Kerajaan Siluman Itu Apa Yang Kang Abu Lakukan Aku Pulang Ke rumah Pulang Ke rumah Ternyata Anak Yang Tiga An Sakit 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 Itu Di Ini Dikerumutin Semut Cewek Semut Itu yang sakit Ternyata Habis Gerumutin Semut Ini pada Bintik-bintik Merah-merah Semua Masya Allah Sayanya Kita bacain Apa-apa Oh Ternyata Ternyata Dia itu Mau ngambil Resiko Ngambil Curang Mengambil Apa itu Ternyata Tadi saya Banyak pertentangan Di sana Setelah Deteksi Itu Mengambil Anak Saya Itu Lebih rugi Kalau Anak Saya Ilang Saya Menjadi Kaya Lebih Dari Cilakas Dunia Akhirat Masya Alhamdulillah Anak Saya Masih Bisa Diselamatkan Ya Allah Sampai Begini Bersyukurnya Seandainya Gini Mungkin Aku Rugi Beberapa Rugi Beberapa Kali Rugi Enak Ilang Kaya Enggak Tapi Sekarang Anak Saya Itu Disayangi Terus Sampai Udah Besar Disayangi Bang Abu Itu Kalau Kejadian Sampai Kawin Dengan Siluman Babi Tadi Kira Kira Apa Yang Akan Dialami Sampai Sekarang Kayaknya Kalau Terjadi Kalau Terjadi Mungkin Allah Nakdirkan Kawin Berarti Takdir Takdir saya Berarti Berarti Allah Meridoi Meskipun Jalan salah Allah Meridoi Tetap Harta itu Bagi saya Bagi ujian Tantangan Bagi kamu Meskipun Jalan Jalan yang Salah Mungkin Harta yang Dimakan Anak-anak Saya Mungkin Hartanya Bukan Harta yang Halal Jujur Aja Mungkin Kata saya Nanti Pulang Kesitu Mungkin Seperti yang Saya Lihat Ditebas Lehernya Ditebas Pinggangan Dicincang Dengan Semurei Yang Tidak 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 Orang Yang Memegang Semurei Dilempar Ke Afi Neraka Itu Yang Saya Lihatkan Mungkin Walau Alam Itu Rasa Yang Yakin Saya Itu Bukan Bangsa Jin Bukan Bangsa Leluhur Itu Yang Ngasih Tau Mungkin Itu Rahasia Allah Jadi Intinya Saya Dilihatkan Azab Siksanya Kayak Gitu Sebagian Itu Sebenarnya Kalau Orang Yang Menyukut Allah Musjid Kepada Allah Kalau Logikanya Kenapa Kalau Kita Meyakini Mengimani Kenapa Kalau Kita Yakin Dan Punya Wadah Bekerja Usaha Dagang Gimana Mungkin Allah Enggak Ngasih Emang Dulu Jujur Dulu Aku Orangnya Pengangguran Orangnya Enggak Punya Kerja Apa Mungkin Arahnya Kesitu Pengang Kalau Yang Kang Abu Tahu Di Daerah Situ Penduduk Disitu Berarti Banyak Yang Berhasil Melakukan Pesugian Kayanya Iya Sebab Yang Saya Kestahui Disitu Ada Enam Jalur Enam Jalur Itu Tidak Istilahnya Tidak Dipikah Hayang Tidak Dipikah Hayang Oleh Semua Orang Kesitu Soalnya Begini Saya Dari rumah Ini Pengen Apa Pengen Punya Tujul Sumpah Ternyata Ternyata Kok Bagiannya Kawin Seperti Saya Seluruh Nikah Kan Itu Gak Mau Pengen Yang Ini Kamu Nikah Bagiannya Kalau Enggak Gagal Itu Ada Lagi Ada Lagi Ada Kesini Kok Saya Mau Dikasih Uang Kontan Tapi Kayanya Terbayang Anak Saya Oh Itu Yang Dipinta Anak Kamu Kalau Enggak Mau Ya Batal Banyak Ada Enam Jalur Di Antaranya Yang Saya Alami Nah Kang Abu Tadi Kang Abu Bilangkan Di Depan Sebenarnya Berat Untuk Menceritakan Cerita Ini Kisah Ini Apa Yang Kang Abu Inginkan Dari Subscriber Kita Sehingga Kang Abu Mau Menceritakan Kisah Ini Ya Kalau Bagi Subscriber Kita Ambil Aja Hikmah Segi Positif Bapak Urusan Di kata-kata Urusan Rezeki Allah Yang Atur Allah Yang Ngasih Allah Yang Meridoi Kalau Ada Allah Tidak Ridho Meskipun Kita Dimana Saja Bertapa Cari Uang Tidak Allah Tidak Ngasih Tapi Semua Itu Ada Hikmah Nanti Ada Genti Yang Lebih Lebih Dari Itu Meskipun Allah Meridoi Urusan Kayak Gitu Tetap Dalam Arti Kata Bukan Allah Gembira Ngasih Namanya Sungkun Sebuah Ujian Bagi Orang Ambil Sisi Baiknya Meskipun Kita Gelap Dalam Kehidupan Sebanyak Permasalah Urusan Duniawi Tolonglah Jangan Mencari Hal-hal Urusan Duniawi Yang Kayak Insan Pengen Cepat Kayak Apalagi Alam Ini Udah Alam Gak Bersahabat Alam Sebenarnya Hukum Alam Udah Mulai Berlaku Sobat MM Bagaimana Cerita dari Kang Abu Asmar Ini Saya aja Merinding Dengarnya Jadi Jangan Lakukan Hal Seperti itu Cukup Abu Asmar Yang sudah Benar-benar Melihat Kejadiannya Dengan mata Kepala Sendiri Untungnya Gagal Sobat MM Seperti Janji Janji Kita Ada Oleh-oleh Dari Tim Malaman Cekam Untuk Kang Abu Asmar Ingat Dari Kami Tidak Boleh Dipakai Tidur Ini Akan Mengakibatkan Mimpi Buruk Dan Tentu Saja Kaosnya Rusak Maksudnya Dipakai Jalan-jalan Jangan Dipakai Tidur Kalau Ngimpi Dekasih Uang Ya Gak Gak Gembira Nanti Ada Oleh-oleh Lainnya Dari Alhamdulillah Sukron Semoga Bermanfaat Berkah Semuanya Semoga Sukses Selalu Amin Semoga Panjang Umur Berkah Rezekinya Amin Amin Sobat MM Mudah-mudahan Puasa Anda Tamat Sampai Akhir Nanti Dan Ibadah Kita Diterima Oleh Abu Terima kasih Ceritanya Dan Jangan Lupa Untuk Anda Berkomentar Di Komentar Di Bawah Ingat Ya Komentar Di Bawah Ditunggu Kang Abu Kisah Yang lainnya Masih ada Ya Insya Allah Insya Allah Nanti Kita Atas Permintaan Subscriber Akan Kami Tampilkan Kembali Nanti Begitu Saja Dari Kami Wabilahi Topik Wali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh